Aparat Polsek Sukarame Polres Bandar Lampung, Polda Lampung menggelar rahasia penyakit masyarakat atau pekat di Pantipijat hingga tempat hiburan atau kafe menjelang bulan Ramadan 1444 Hijriah. Kapolsek Sukarame Kompol Warsito mengatakan polisi berhasil menemukan sepasang bukan suami istri berada di dalam kamar Pantipijat urut tradisional sejahtera di samping rumah sakit Immanuel. Polisi melakukan kegiatan preemptif dan preventif ini dengan harapan agar masyarakat menghargai umat Islam yang akan melaksanakan ibadah puasa. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Bayu. Ya, terima kasih rekan May. Benar bahwasannya aparat Polsek Sukarame, Polres Tabar Lampung, Polda Lampung mengamankan sepasang bukan suami istri yang berada di Pantipijat tradisional yang berada di wilayah Sukarame atau tepatnya di samping rumah sakit Immanuel, Kota Bandar Lampung. Pemirsa Tribuners, disampaikan oleh Bapak Kaposek Sukarame, ya ini Bapak Kompol Warsito, bahwasannya operasi yang dilakukan ini merupakan operasi dalam rangka menyambut ibadah bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, di mana satu hari sebelum pelaksanaan ibadah bulan puasa ini pihaknya telah mengamankan satu pasang bukan suami istri dan beberapa minuman keras seperti anggur merah, kemudian tuak, hingga miras yang lainnya. Nah dikatakan oleh Kompol Warsito bahwasannya tujuan dengan adanya kegiatan ini harapannya kepada masyarakat yang tidak menjalankan ibadah puasa ataupun tempat hiburan dan yang berhubungan dengan penyakit masyarakat, diminta untuk diberhentikan dahulu karena mengganggu ketertiban dan mengganggu semua yang ada di Kota Bandar Lampung ini. Dengan harapannya dengan operasi pekat ini diharapkan kepada masyarakat untuk taat dalam menunaikan ibadah suci bulan Ramadan dan bagi yang tidak menjalankan ibadah suci bulan Ramadan bersikap toleransi sehingga bisa bersama-sama menghargai agama satu sama lain. Nah dijelaskan oleh Bapak Warsito juga pihaknya berkeliling di wilayah hukum Polsek Soekarame dengan harapannya kegiatan ini supaya pengusaha ataupun penyedia jasa seperti pantai pijit dan tempat hiburan untuk mencetap dulu selama bulan suci Ramadan ini. Begitu rekan May kembali ke studio. Terima kasih rekan Bayu atas laporan Anda dan tribunar suartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Soekarame berikut tayangannya untuk Anda. Untuk jajaran proses Soekarame yang saya berkenan dari jumlah kekuatan 50 personen untuk malam ini melaksanakan kegiatan dalam rangka menyambut bulan suci bulan Ramadan. Jadi malam ini mengadakan kegiatan pre-emptive dan preventive yaitu dengan sasaran mendatangi tempat-tempat yang menurut analisa kami itu sudah muncul ambang gangguan. Jadi dari potensi gangguan kemudian muncul ambang gangguan, nah itulah kita dengan cara pertindah itu mendatangi menggabungan unit patroli, reskrim, babin kardimas, kemudian yang lain. Kemudian kita mendatangi tempat-tempat yang sudah kami petakan yaitu di sepanjang Jalur Ria Gudu, kemudian Jalan Soekarno Arta yang malah ada di sana ada warung remang-remang, kemudian tempat jualan minuman jenis tuak, kemudian ada warung remang-remang yang menjual apa namanya miras. Jadi untuk di salah satu titik tempat itu memang ada, di sana ada panti bijet mengatas nama panti bijet, nah perjalanan kami temukan ada satu pasang yang mereka kedapatan di tempat itu. Barang bukti yang bisa diamankan apa tadi Pak? Tadi ada barang bukti yang di warung remang-remang itu ada minuman meras, miras ya, jenis anggur, kemudian figur, kemudian di tempat lain kita temukan, kita cinta minuman jenis tuak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!